Pelatih Malaysia Waspadah Perangkap Timnas Indonesia Namun sebelum kami bahas seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya dulu ya Agar kalian gak ketinggalan update seputar berita Timnas setiap harinya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pelatih Malaysia Tang Cheng Hoi berusaha menghindari perangkap Timnas Indonesia Dalam partai terakhir grup B Piala AFF 2020 Tang Cheng Hoi yang punya waktu istirahat lebih banyak sudah mempelajari permainan Timnas Indonesia dibawah arahan Sintayong Ia mengaku tak mau masuk perangkap permainan Evan Dimas dan kawan-kawan Saya berharap kami tak jatuh ke jebakan mereka, kami juga memiliki persiapan yang bagus Kata Tang Cheng Hoi dikutip dari bernama Cheng Hoi punya pengalaman membekuk Indonesia dalam dua pertemuan terakhir Dua negara tetangga yakni di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Pada pertemuan pertama 5 September 2019 Cheng Hoi dan anak asunya menang 3-2 di Stadion Utama Glora Bung Karnok Sementara di Laga Kedua 19 November 2019 Malaysia menang 2-0 atas Timnas Indonesia di Stadion Bukit Jalil Namun di dua pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Timnas Indonesia belum dilatih Sintayong Sintayong membawa generasi baru kali ini lebih mudah dan lebih energik Kita dapat melihat mereka sekarang bermain dengan kecepatan Ujar Cheng Hoi Hampir serupa dengan Sintayong yang mengandalkan pemain-pemain muda Cheng Hoi juga membawa beberapa pemain-pemain yang tergolong bintang muda Seperti Safawi Rashid dan Ahya Rashid Bagaimana menurut kalian?